Ya, sementara itu diherjian SPK Kemendakwindo domong himbau kepada pedagang agar melaporkan jika mendapatkan barang ilegal. Para pedagang juga diharapkan memiliki surat-surat resmi barang dagangan mereka. Dan tidak memperdagangkan barang itu, karena itu memang sebetulnya suatu pelanggaran. Jadi sebaiknya dikembalikan kepada pemasok, kalau pemasoknya itu distributor, maka kembalikan kepada produksen atau dikembalikan kepada importer, manakala barangnya itu barang importer. Ya, dan informasikan kepada kami kemudian perdagangan siapa importernya, nanti kita akan beritahukan bagaimana caranya memperoleh SPK SNI, baik untuk produk impor maupun untuk produk dalam negeri.